ya sobde sobat-sobat wong desa ketemu lagi bersama saya pastinya ya di channel uri wong desa sobdesk kali ini ini adalah part yang kedua untuk menuju ke jalan raya pebatan jalan raya pebatan sobdesk ini bersama siapa lagi kalau bukan orangnya ini bersama masih wan keceng sobdesk ini kita nanti akan jelajah ya ceng jelajah bareng sobdesk untuk menuju ke apa namanya ceng ya aduh pebatan pebatan yang ada di jalan raya Pantura bro best pastinya numpak odong-odong sobdesk langsung lanjut ya ceng ya bersama apa ceng penyiar ya orang-orang padanya di lawaknya berada kemungkinan sobdesk pokoknya langsung lanjut perjalanan roh petualangan mong desa roh petualangan mong desa ya sobdesk sobdesk sobat-sobat mung desa kali ini kita akan meneruskan perjalanan dari yang kemarin dan sobdesk itu dari yang kemarin itu adalah 41 itu kita mulai dari desa Rengas pendawa di pertigaan lais katanya kalau orang situ bilang itu bertiga lais itu ya nanti kita akan menuju ke jalur sini 41 sudah saya buat itu adalah jalur alternatif untuk menuju ke Pantura berbes jadi kita nggak usah lewat di catibarang sana ini dari pertigaan Rengas pendawa ini bisa langsung tembus ke Pantura berbes katanya sih nanti tembusnya di pertigaan desa pebatan yang ada di Kecamatan Warnasari kabupatenya berbes sobdesk nyongong berbesk ini rada paham daerah kainnya tapi menemukan so dan saya orang pernah lawas-lawas orang pernah lewat jalur sini sobdesk ya jadi saya juga penasaran makanya membuat jalur sini sobdesk dan ini juga permintaan dari teman-teman katanya pengen melihat jalur dari pertigaan Rengas pendawa itu menuju ke utara itu Anjoke Mendi ya cingga nah makanya saya akan buat ini sobdesk apabila yang pernah berkunjung daerah sini atau yang belum pernah kunjung daerah sini sobdesk ini adalah suasana asli atau medan jalan aslinya sobdesk ini jalannya sangat mulus ya cingga jadi lawan batas sebenarnya cepet ya cingga dan kita udah di part 2 ini kita melewati desa tadi diberapa tanpa ya cingga paling acing ini ada ada di bukesmas sidamulya di kecamatan Warnasari kabupatenya berbesk sobdesk berarti sekarang kita berada di desa sidamulya ya cingga waduh ini mantap ini ceng dan juga tadi kita berarti di awal itu ada desa si salam di kecamatan Warnasari kabupaten berbesk sobdesk pokoknya yang orang si salam orang apa namanya ini apa namanya sidamulya salam dari kami ya cingga petualang desa sobdesk tapi petualang desa reineh ngeek ya cingga sobdesk bukane bukane kami ke sudah kenetnya temennya makanya kita ambil jalurnya saja atau ambil manfaatnya saja barangkali bermanfaatnya cengga atau yang punya kenangan di jalur sini waduh dikelo tolong dikomennya cengga ini di jalur ini ada desa apa lagi cenggo ini masih berada di desa sidamulya di kecamatan Warnasari kabupatenya berbesk sobdesk kita langsung lanjut berjalanlah sobdesk ini adalah untuk untuk menuju ke Pantura berbesar singa ini jalannya ini memang mulus sekali ya singa dan juga panas terlalu panas ini ceng karena secul-secul mendung bahwa ini anak udah kaya seram mencenggul ngoloteng sopres wah ini juga wah rame mani goceng warung-warungnya cenggak emang sangat enak semuanya cenggak di di apa di area persawan kia cenggak menikmati kopi mbu es yang segera menceng dan di area persawan kia sopres akai tanduran bawang ya cenggak banyakan ini tanduran bawangnya cenggak jadi yang tidak terkenal di kabupaten merobos itu adalah bawang merah dan telur aslinya berarti sangat cocok sekali asing ini kalau tanduran bawang cenggak wakian apa menikmati yang di atas itu adalah tol pejagan pemalang sopres kita manjingnya ceng terobos selunyum coba jengman jengik rasanya kayak apa ceng waduh enak aja tengg adem wani sopres misalnya kita berada di bawah lorong sembatan apa blooper eh blooper apa yang namanya terowong neren apa ya penceng underpass atau penceng ya sobde sobde sopa-sopa temudah saat tadi menyentas terobos saja tas pancing terowong sore jalan tol pejagan pemalang sopres kita langsung lanjut perjalanan lagi ya cenggak untuk menyusuri jalur sini ya cenggak ini kita dari start dari awal itu dari 41 berarti itu dari desa Rengas pendakwa ya cenggak di bertigaan Lais ya cenggak teruskan kita masuk di desa Jaga Lampeni ya cenggak teruskan masuk lagi ke desa tadi ya peseng sisalam ya cenggak teruskan masuk lagi di desa sidamulia sobdes ya ini kita langsung masih meneruskan perjalanannya cenggak pokoknya yang orang sini atau yang sering bolak-balik dari sini ini pasti paham banget cenggak tapi barangkali yang belum pernah datang ke sini ini biar tahu medan jalannya cenggak biar kita sama-sama saling apa namanya cenggak saling mengenalkan atau saling mengasih tahu ya cenggak karena denger tike kayaknya lebih api katanya kayak aneh sobdes ya dan omongan saya pastinya tidak berbobot aja pokoknya sobdes kita langsung lanjut perjalanan saja kita nanti akan nyampe di desa pebatan di Kecamatan Wanasari Kabupaten berbes sodes kita nanti akan tembus ke pantura bahwa pokoknya yang jalur sini yang jalur alternatif jadi sobdes sobdes tidak usah menerobos langsung ke jati barang kalau dari arah ketangguhan atau sitanggal bisa lewat jalur sini untuk menuju ke pantura berbes jadi kita langsung masuk ke pusat berbes kotanya nanti kesini ya cenggak di daerah sini nanti sobdes nah ini kita nasi di daerah apalagi kita masih mencari papan-papan kangguh di wajah ya cenggak ini ada apalagi cenggak ini ada SMP Negeri 3 Wanasari sobdes wah ini yang pernah sekolah di sini atau yang masih sekolah di sini atau guru-gurunya salam dari kami petualang wong desa pak guru dan murid-muridnya dan alumni-alumni nya ya cenggak pokoknya ini wong desa newak gunungnya cenggak ini sobdes ya menyusur ini dalam-dalam tok ya cenggak sobdes tapi semoga bermanfaat sobdes pokoknya salam dari kami yang semuanya salam ya bila perlu yang pernah itu dihadir di kolom komentar ya cenggak barangkalian masih nonton sobdes karena nyunggirnya terdewa kecenggak soleh liputan wagu ya cenggak sobdes pokoknya kita langsung lanjut perjalanan bersama petualang desa pastinya sode sobdes pokoknya gimana masih mengikuti perjalanan nyung yaitu nya bersama Mas Iwan keceng lima siwan keceng lagi fokus mengendari sepeda motornya dan jangan lirak-lirik cenggak kalau menaiki motor itu cenggak fokus pada tujuannya dan menggunakan helm dan menggunakan apalagi ya cenggak menggunakan matanya untuk melihat untuk kanan kiri kanannya ya cenggak kita pokoknya langsung lanjut perjalanan ini berada di desa mana kita nanti cari tahu barangkali ada yang bisa dibaca ya cenggak kalau Mas Iwan kenceng pasti ngelirik-ngelirik cenggak apa yuk ya air baga pasti sing bening ini pastinya sobdesya ya pokoknya yang pernah didatang daerah sini ya cenggak atau punya apa namanya kenangan di jalur sini wah yang dulunya berpacaran terus yang sekarang menjadi istrinya cenggak mungkin pernah laut jalur sini nih buat kenang-kenangannya sekarang kondisinya seperti ini udah bagus ya jalannya sudah mulus banget ini ya cenggak udah pakai beton kayanya apa belum ini cenggak gurunya cenggak apa usiannya pokoknya ini pokoknya jalannya mulus us lah ya cenggak ini jalannya mulus sekali sobdesya ini ada yang nyalib ya cenggak bapak bapak mau kemana salam dari kami ya cenggak itu tanduran bawang ini pinggir ya cenggak ini bawang merah ini sobdes ini bawang merah terkenalnya di kabupaten brebes dan telur asinya ya cenggak ini kita lagi berpetualang atau berjelajah di jalan jalan raya awalnya itu jalan raya ketanggung Selawi tempatnya di desa Rangas pendawa terusan ngalor lagi sobdes jalannya ya cenggak jalannya alus obdes terusan adem terusan apa namanya kayaknya memotong waktu ya cenggak endah cepet untuk menuju ke berbeskota ah nih sobdesya dan juga di berbeskota kan bisa langsung ke ini di desa pebatan itu langsung ke masuk di berbeskotanya sobdes ini kita lagi cari tahu lagi wah ini maaf teman cenggak saya anak tunasnya tanduran itu semuanya sobdes kita langsung lanjut perjalanan bahaya tanpa ngomong terus saya harus ngomong terus benernya keselah cenggak terusan obrolan ropropo temennya cenggak yang penting kita langsung lanjut perjalanan bersama petualang desa bersama masyarakat yang kali ini masih wanita yang tidak menemui tikungan yang tajam jadi kumisai aman-aman saja ya cenggak dan juga jalurnya tidak naik turun seperti yang kita biasa dilalui itu adalah jalur-jalur ekstrim atau jalur-jalur ke tempat wisata kali ini masih mulus-mulus aja jadi kumis maskiwan kenceng masih tenang-tenang saja ya cenggak ini kita berada di desa mana cenggak kita lagi cari tahu ya cenggak ini ada cerita ya cenggak nah itu ada kabur aja yang diwasa di sini cenggak segudu nge-brik cenggak seturuh nge-brik diwasa dulu cenggak ini kita masuk oh ini kita udah masuk di desa pebatan kecamatan warna syarikat pebatannya berbesalam dari dari kami orang pebatan ya cenggak barangkali ada yang nonton nantinya salam dari kami hadir di kolom komentar ya sob desa dan terus kita belum perlu ini sob desa bila perlu kasih masukkan lewat jalur mana-jalur mana ya cenggak ya Eben nyongerti ya cenggak biar saya tahu jadi nanti saya jelajah itu apa namanya jelajah di daerah-daerah di kabupaten berbesar atau di kabupaten lainnya ya cenggak jadi semakin tahu karena kita saling tukar pengalaman bener ceng bener sob desoknya kita langsung lanjut berjalanan bersama petualangan woong desa selamat menikmati sob desok desa ini kita udah kayaknya udah masuk ke keramaiannya cenggak ini di desa pebatan ini cukup lumayan ramai nih ya cenggak ini kanan kirinya udah perumahan ya cenggak seperti yang kita lewati tadi itu adalah daerah persawahan semua desanya masuk ke arah itu ya cenggak arah kanan ya cenggak itu di desa si asamnya juga masuk ya cenggak ke desa apa namanya si salamnya masuk ya cenggak si damulia juga masuk ke sana ya cenggak ini di daerah bobatan di kecamatan warna sari kabupaten berbesar desa nanti kita akan menemui pertigaan sob desa itu ada palang pintu kereta api atau sangkerban bahasa berbesar sangkerban singgak sangkerban rel kereta api atau sepur aja ngepasa bahasa jauhnya sepur ya singgak itu kalau ke kiri kita nanti akan menuju ke pecagan sampai ke cerbon sana yang tinggal ke Jakarta pokoknya kesana ya cenggak dan kalau ke kanan itu menuju ke berbesar kota tegal terusan ke pemalang dan sampai ke semarang sob desa itu adalah jalur Bantura berbes betul jeng ini kayaknya udah mau sampai sing bah itu ya terlihat yaitu dalam sepura ya cenggak atau sangkerban dan cenggak pokoknya sob desa nantikan petualang kami di jalur mana lagi pokoknya bila perlu request jadi saya tidak pikir bingung-bingung untuk membuat jalurnya cenggak pokoknya nantikan video petualang desa mau jelajah kemana dan kemana pokoknya kita bangun sama-sama channel ini dari nol hingga besar bersama petualangan mau desa terima kasih sob desa lagi pemelengkuk kacenya laporan lekuk anak-anak-anak pemelengkuk dan terima kasih sob desa sub indo by broth3rmax